NSHBA Season 317, Puncak Tak Tahu Malu Penguasa Kota Bulan Perak juga merupakan ahli alam dewa surgawi yang terlambat, dengan tingkat senioritas yang sangat tinggi pada saat itu. Dia bahkan lebih tua dari Master Gua Awan Terbang, jadi dia berada di level monster tua. Anak-anak kecil, maafkan aku, tapi aku tidak bisa membiarkanmu merusak urusan penting Enpuda. Kalau tidak, ketika amarahnya turun, kota Bulan Perak kecilku tidak akan bisa bertahan, kata penguasa kota. Kamu tidak bisa menyinggung Enpuda, tapi kamu bisa menyinggung Akademi Cakrawala Tinggi. Tanya Bai Sishi dengan marah. Dia merasakan kekuatan besar yang mengamuk di dalam dirinya. Meskipun juga berada di alam dewa surgawi, kekuatannya lebih besar dari yang lain. Bagi mereka, dewa surgawi tahap awal bisa dilawan, tetapi tahap tengah dan tahap akhir terlalu kuat untuk dilawan. Akademi Cakrawala Tinggi terkenal karena tegak. Mereka tidak akan melakukan sesuatu seperti menghancurkan Silver Moon City. Tapi Blood Kill Hall berbeda. Jika kita tidak melakukan apa-apa, kota Bulan Perak kita mungkin akan hancur. Jadi, hahaha, maafkan aku, tapi aku hanya bisa memilih untuk menghentikanmu. Saya percaya bahwa Anda tidak akan menyalahkan saya. Tuan kota tertawa seperti rubah yang cerdik. Tidak tahu malu. Bai Sishi sangat marah. Tuan kota ini adalah tuan rumah asli dari Konvensi Sembilan Prefektur dan seharusnya tidak memihak. Siapa yang mengira dia akan mengungkapkan ekor rubahnya di sini? Jadi dia sudah menjadi salah satu kaki tangan Dewa Brahma, atau tidak mungkin dia mendengarkan perintah Enpuda? Ini benar-benar tidak tahu malu. Ketika harus memilih siapa yang akan tersinggung antara orang baik atau orang jahat, kebanyakan orang akan memilih untuk menyinggung orang baik. Itu karena orang baik tidak akan pergi terlalu jauh dalam balas dendam, tetapi orang jahat akan menghapus mereka dari keberadaan jika mereka bisa. Ini adalah salah satu aturan tak terucapkan di dunia ini. Haha, kamu bisa mengatakan apa yang kamu inginkan. Saya tidak punya pilihan lain. Selanjutnya, saya juga harus menangkap Anda hidup-hidup. Jika ada kecelakaan, saya membutuhkan hidup Anda di tangan saya sebagai kartu truf. Mudah-mudahan, Anda tidak akan menyalahkan orang tua ini karena menindas Junior. Petik 2 Tuan Kota tertawa. Kata-katanya yang tak tahu malu diucapkan seolah-olah itu wajar dan benar. Dia kemudian perlahan berjalan menuju Bai Sishi. Bai Sishi dan yang lainnya sangat marah. Tuan Kota ini benar-benar tidak tahu malu. Bai Sishi dengan marah berteriak, Tua, kecuali kamu bisa membunuhku, hari aku bangkit adalah hari di mana kota bulan perak dihancurkan. Tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Saya tidak akan meninggalkan bencana seperti itu. He he. Petik 2. Tuan Kota mengulurkan tangannya yang keriput ke arah mereka. Rantai menyebar, meliputi ruang di sekitar Bai Sishi dan yang lainnya. Terkejut dan marah, mereka habis-habisan, hanya untuk serangan mereka langsung hancur saat mereka terbentuk. Akibatnya, mereka terguncang dan batuk darah. Ranahnya terlalu tinggi. Kami bahkan tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh kami. Marah Tuan Muda Changchuan. Tekanan penguasa kota sangat besar, sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa menyerap energi surgawi dao lagi. Semut harus tahu rasa hormat. Tangkap ditangkap, atau orang tua ini mungkin tidak begitu lembut. Jika saya menghancurkan satu atau dua secara tidak sengaja, jangan salahkan saya. Tuan kota perlahan berjalan, melepaskan telapak tangan lain. Bai Sishi nyaris tidak berhasil melepaskan tebasan pedangnya, hanya untuk dikirim terbang. Kekuatan penindasan kerajaan kota membuatnya bahkan tidak dapat menggunakan setengah dari energi logamnya. Bahkan garis keturunan aslinya ditekan. Dengan pedangnya hilang dan kidarahnya terguncang, dia merasa seperti dia tidak dapat melepaskan bahkan sebagian kecil dari kekuatannya. Penindasan rana ini mengandung energi mental di dalamnya. Energi mentalku masih belum cukup kuat. Bai Sishi mengatupkan giginya. Dia membenci dirinya sendiri karena memiliki energi mental yang begitu lemah. Jika energi mentalnya sekuat Longchen, dia akan bisa mengabaikan tekanan semacam ini. Longchen bisa mengabaikan tekanan Raja Dunia, sementara dia bahkan tidak bisa menahan tekanan dari Dewa Surgawi tahap akhir. Pada saat ini, dia melirik Longchen yang terperangkap. Dia tidak bisa membantu sama sekali. Dia pucat karena khawatir. Saat itu, telapak tangan penguasa kota berikutnya menghantam Bai Sishi. Namun, Tuan Muda Changcuan dan yang lainnya menentangnya habis-habisan dan dikirim terbang. Hentikan perjuangan yang tidak berarti ini. Tuan kota tersenyum sinis. Tiba-tiba, suara sitar terdengar, mengguncang jiwa Bai Sishi dan yang lainnya. Entah bagaimana, tekanan yang menimpa mereka menjadi lebih ringan. Liao Yuhuang muncul di depan Bai Sishi, menghalangi jalan penguasa kota. Apa, apakah sekte sitar berencana ikut campur dalam masalah ini? Tuan kota mengerutkan kening. Junior ini tidak dapat menyaksikan pengganggu senior sekelompok murid. Oleh karena itu, saya bersedia bertukar beberapa petunjuk dengan senior, kata Liao Yuhuang dengan dingin. Bai Sishi dan yang lainnya tidak menyangka Liao Yuhuang akan membantu mereka. Harus diketahui bahwa sekte sitar tidak pernah ikut campur dalam keluhan dunia abadi. Mereka tidak ikut campur dalam perkelahian apapun. Huff, jika kamu tidak bisa menonton, maka jangan melihat. Jangan berpikir bahwa orang tua ini tidak berani melakukan apapun padamu hanya karena kamu adalah murid dari sekte kecapi. Tuan kota sangat marah. Dia tidak takut pada Liao Yuhuang, tapi dia takut pada sekte sitar yang ada di belakangnya. Itu adalah salah satu dari empat sekte kuno. Sama seperti area terlarang, dia tidak bisa memprovokasi mereka. Lebih banyak kata tidak akan membantu. Junior harus bersikap kasar. Petik 2 Liao Yuhuang tiba-tiba membanting tangannya ke sitar. Akibatnya, lima nada terdengar serempak, mengguncang langit dan bumi. Tekanan penguasa kota langsung lenyap. Bai Shishi dan yang lainnya awalnya merasa seperti ikan yang terperangkap dalam lumpur, tetapi lumpur itu entah bagaimana berubah menjadi air. Saat tekanan menghilang, mereka senang. Tampaknya Liao Yuhuang, dengan energi mentalnya yang luar biasa kuat, memiliki metode untuk melawan tekanan penguasa kota. Membunuh. Manifestasi Bai Shishi muncul di belakangnya. Berubah menjadi Dewi Emas, dia menyerang penguasa kota. Tuan Muda Changchuan, Qin Feng, Luo Sui, Luo Ning, Lu Mingxuan, dan yang lainnya semuanya juga menyerang. Kali ini, tanpa tekanan apapun, kepercayaan diri mereka melonjak. Saat musik sitar dimainkan, Bai Shishi dan yang lainnya merasa seolah-olah menyatu dengan dunia. Semua kekuatan langit dan bumi jatuh di bawah kendali mereka. Baru sekarang mereka menyadari bahwa musik sitar Liao Yuhuang dapat menggerakkan Tau Surgawi, memberi mereka dukungan dari dunia dan memungkinkan mereka untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar dari biasanya. Dengan dukungan Liao Yuhuang, mereka melancarkan serangan, mengirim penguasa kota kembali. Dia kaget dan marah. Di antara hujan serangan, Qin Feng menonjol. Dia menggunakan gelang tangannya untuk menerima serangan dari penguasa kota dan menyerang leher penguasa kota dengan pedangnya. Akibatnya, darah menyembur keluar. Dia hanya sedikit pergi dari memutuskan leher penguasa kota. Tetapi saat berikutnya, kemarahan penguasa kota melonjak dan tongkatnya menyala dengan cahaya surgawi. Bai Shishi dan yang lainnya merasa seolah-olah gelombang besar telah menghantam mereka dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga terasa seperti semua tulang mereka hancur. Mereka hampir pingsan karena benturan. Ledakan. Setelah itu, tongkat penguasa kota menghantam sitar Liao Yuhuang, menghancurkannya. Liao Yuhuang kemudian memutih seperti selembar kertas dan memuntahkan seteguk darah. Cahaya di matanya tersebar. Dia kemudian jatuh dari langit. Pelacur kecil, kesini. Tuan kota sangat marah sehingga dia tidak lagi menahan diri. Dia menghancurkan sitar Liao Yuhuang dengan satu pukulan dan kemudian meraih leher Bai Shishi. Bab 3162 Mata Penyucian, Kekuatan Penghancur. Sitar Liao Yuhuang dihancurkan. Tanpa kekuatannya melawan tekanan penguasa kota, dan mengingat bahwa dia sekarang akan habis-habisan, mereka merasa seperti tercekik. Bai Shishi merasakan ruang di sekitarnya membeku. Tidak bisa bergerak, dia hanya bisa melihat tangan penguasa kota itu terulur ke arahnya. Tuan Muda Changchuan, Qin Feng, dan yang lainnya semua ingin membantu, tetapi tekanannya terlalu kuat bagi mereka untuk terlindas tepat waktu. Mereka semua panik. Enyah. Tiba-tiba, Bai Xiaole muncul di depan Bai Shishi. Dia tidak pernah berharap dia datang berlari pada saat seperti itu. Ini tidak berbeda dengan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Xiaole, lari. Bai Xiaole membentuk segel tangan. Pada saat ini, matanya merah, dan jejak darah mengalir keluar dari matanya. Namun, dia benar-benar mengabaikannya dan menatap penguasa kota. Matanya mengandung sedikit ketakutan tetapi juga kebencian yang tak terbatas. Saat tiga murid bunganya berputar, ruang bergetar. Matanya sudah terluka, tapi dia masih berdiri di sana. Anak kecil, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Tuan kota mencibir dan melepaskan satu telapak tangan ke ruang yang berputar di depannya. Akibatnya, layar cahaya yang dipanggil Bai Xiaole menjadi tertutup retakan tetapi tidak pecah. Tuan kota terkejut dengan itu. Dia kemudian tersenyum sinis. Menarik, sepertinya kamu tidak lagi menginginkan matamu itu. Tuan kota mendorong lebih keras dengan tangannya. Setelah itu, penghalang spasial yang Bai Xiaole panggil dengan tiga murid bunganya bergemuruh, tampaknya diambang kehancuran. Melihat ini, Bai Xiaole dengan cepat membentuk segel tangan. Seluruh tubuhnya gemetar, dan garis merah muncul di matanya. Sepertinya matanya akan meledak. Saat ini, darah terus-menerus menetes dari matanya. Xiaole, lari, Anda akan mati. Raung Bai Xi Xi. Tapi Bai Xiaole sepertinya tidak mendengarnya. Ledakan. Tiba-tiba, ruang meledak dan Bai Xiaole berteriak. Lapisan matanya jatuh, dan dia tidak punya pilihan selain menutupnya. Kalian kakak dan adik sebenarnya cukup dekat. Iya. Maka Anda berdua bisa menjadi kartu truf saya. Tuan kota tertawa dan mengulurkan tangannya. Sebuah telapak tangan yang meliputi surga menjangkau ke arah mereka. Namun, tepat pada saat itu, ekspresinya benar-benar berubah. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Pada titik tertentu, tanda tiga murid bunga telah muncul di belakangnya. Tiga kelopak bunga berlapis di atas satu sama lain, dengan dia di tengah. Namun, itu berbeda dari cahaya putih Bai Xiaole. Tiga murid bunga ini berwarna hitam dan mengandung kekuatan penghancur yang menakutkan, yang menyebabkan dunia bergetar. Ini Long Chen. Teriakan kaget terdengar. Mereka melihat Long Chen dengan satu mata tertutup dan satu mata terbuka. Mata yang terbuka memiliki tanda tiga murid bunga di dalamnya, dan warnanya juga hitam. Setelah itu, cahaya keluar dari mata Long Chen yang terbuka. Pada saat itu, jaring cahaya surgawi yang menjebaknya memiliki lubang hangus di dalamnya, dan formasi mulai runtuh. Bola petir kemudian muncul di tangan Long Chen, berdenyut seperti detak jantung. Saat berdenyut, dunia bergetar. Sinar petir pemusnahan dunia. Bola petir di tangan Long Chen dengan cepat meningkat, langsung melahap para ahli dari Blood Kill Hall. Ledakan. Dengan ledakan terakhir, rune petir memenuhi udara. Saat ini, para ahli dari Blood Kill Hall, termasuk para dewa surgawi, telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Hanya gerbang formasi transportasi yang tersisa. Dalam kilatan petir yang tersisa, sesosok yang terbungkus petir melangkah keluar. Dia seperti dewa petir, dan langkah kakinya seperti guntur di telinga orang. Cahaya hitam mengalir di salah satu mata Long Chen. Itu berdarah, dan tatapannya sedingin es. Penghalang ola pembunuh darah mengandung energi surgawi yang tidak dapat dihancurkan. Adapun buru asli yang asli, itu hanya memblokir energi mental dan spiritual, dan tidak bisa melepaskan serangan. Oleh karena itu, pada akhirnya, Long Chen terpaksa melepaskan kartu truf terakhir yang diatahan. Dia sangat marah. Kemarahan ini berasal dari apa yang dikatakan penguasa kota tentang bagaimana Akademi Cakrawala Tinggi adalah kekuatan yang lurus yang tidak akan melakukan apapun seperti memusnahkan mereka. Tetapi jika mereka tidak bekerja untuk aulah pembunuh darah, Enpuda akan memusnahkan mereka. Orang baik diganggu karena kebaikan mereka. Justru karena inilah orang-orang berhenti bersikap baik. Karena mereka tidak berani melakukannya. Orang-orang seperti penguasa kota itu adalah yang terburuk. Dunia hanya akan tumbuh semakin jahat dengan kehadiran orang-orang seperti dia. Pada saat ini, penguasa kota berjuang. Kekosongan bergemuruh intens, dan retakan muncul di ruang angkasa. Namun, ketiga kelopak bunga itu tidak berubah sama sekali. Sudah ku bilang bahwa kamu bisa mencoba aku untuk melihat apakah aku kehabisan kartu truf, dan kamu benar-benar punya nyali. Anda berani menguji saya. Saya mengagumi keberanian itu. Longchen berjalan di udara. Ketika orang-orang melihat Longchen saat ini, mereka semua merasa kedinginan. Apakah dia reinkarnasi dewa? Bagaimana dia bisa memiliki lebih banyak kartu truf? Bagaimana dia memiliki tiga murid bunga? Apakah itu bukan sesuatu yang membutuhkan warisan garis keturunan? Seorang ascender dunia yang lebih rendah tidak mungkin memiliki tiga murid bunga termasyur di dunia abadi. Longchen Melihat Longchen berjalan begitu gelap, Bai Shishi tidak bisa membantu membisikkan namanya. Air mata kemudian mengalir dari matanya. Tiga kelopak bunga kemudian bergidik. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, tapi kali ini, itu bukan disebabkan oleh penguasa kota. Tiga kelopak bunga itu sendirilah yang mengompresi ruang. Tanda di mata Longchen juga menyusut saat ruang semakin padat. Ekspresi tuan kota benar-benar berubah. Semua bawahan kota bulan perak, serang, bunuh, tuan kota batuk darah. Tubuhnya retak di bawah tekanan dari tiga murid bunga. Saat mereka mengompresi ruang, kekuatan destruktif yang ada di luar tau surgawi menyerbu tubuhnya. Tubuhnya terkorosi dengan cepat. Orang-orang ngeri menyaksikan ini. Tubuh penguasa kota sedang dihancurkan, dan sekarang tingginya hanya tiga kaki. Tubuhnya telah benar-benar cacat. Orang baik digunakan dan disalahgunakan. Jika berdiri di sisi Enpuda tidak salah, maka tidak salah bagiku untuk membunuhmu juga. Saya yakin Anda juga tidak akan menyalahkan saya karena menghancurkan kota bulan perak Anda, kan? Anda dapat menyinggung Akademi Cakrawala Tinggi karena mereka adalah kekuatan lurus yang tidak akan melenyapkan Anda sebagai pembalasan. Sayangnya, Anda akhirnya menyinggung Bos Longsan. Bos Longsan bukan orang baik. Ingatanku tidak bagus, jadi aku tidak suka menyimpan dendam. Saya lebih suka semua dendam saya segera diselesaikan. Setiap orang yang menyerang hari ini, aku telah mengingatmu. Saya akan memastikan untuk melunasi hutang satu per satu, dan saya akan mulai dengan Silver Moon City. Saat itu, tiga murid bunga menyusut menjadi seukuran pinpoint. Tuan kota bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Kompresi spasial menghancurkannya menjadi kabut darah. Bab 3163 Dekan muncul. Mata api penyucian meminjam tiga murid bunga untuk diaktifkan, memusnahkan penguasa kota Bulan Perak. Namun, mata Longchen langsung dipenuhi rasa sakit, dan darah mengalir keluar darinya. Dia tidak bisa membukanya lagi. Longchen mengeluarkan penutup mata untuk menutupi mata itu, tetapi darah terus mengalir keluar. Melihat apa yang terjadi, semua orang terdiam. Penguasa kota Bulan Perak adalah monster yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Basis kultifasinya telah mencapai tahap akhir ranah Dewa Surgawi, tetapi dia masih dibunuh oleh Longchen tanpa bisa melawan. Meskipun tampaknya Longchen telah membayar harga yang sangat mahal untuk itu, dan tidak diketahui apakah dia akan dapat menggunakan matanya lagi, itu masih benar-benar menakutkan. Adapun penguasa gua awan terbang yang melawan ibu Bai Shishi, dia telah berhenti dan melarikan diri jauh ke kejauhan, merasa ketakutan. Bahkan pada jarak seperti itu, Longchen dapat mengaktifkan seni murid untuk mengunci penguasa kota dan membunuhnya. Bagaimana mungkin Zhao Feiyun tidak takut? Longchen menatap Zhao Feiyun dan dengan acuh tak acuh berkata, tidak perlu takut, penguasa kota hanya ditangkap dengan mudah karena dia berkonsentrasi pada Bai Shiao Le. Seni murid saya benar-benar amatir. Bahkan jika aku menggunakannya untuk melawanmu, kamu bisa dengan mudah melarikan diri. Mendengar ini, Zhao Feiyun bahkan lebih ketakutan. Nada bicara Longchen benar-benar santai, membuatnya merasa lebih tegang. Seolah-olah Longchen adalah lubang tanpa dasar. Tidak ada yang bisa melihat melalui dia. Ledakan. Tiba-tiba, saluran yang telah diringkas oleh para ahli Blood Kill Hall meledak, dan patung dewa muncul di udara. Kekuatan Raja Dunia terpancar ke seluruh tempat ini. Hahaha, Longchen, sekarang kamu pasti sudah mati. Patung dewa pembunuh telah turun. Tunggu saja kematiannya. Zhao Feiyun tertawa. Patung dewa En Puda telah turun. Longchen mencibir, hitung berkatmu bahwa kamu bukan primal. Kalau tidak, Anda sudah lama mengikuti jejak penguasa kota. Bahkan setelah membunuh begitu banyak dewa surgawi, Longchen kecewa karena tidak menemukan buah dao surgawi. Para dewa surgawi itu bukanlah primal. Tapi memikirkannya, itu adalah hal yang baik. Jika dewa surgawi ini juga primal, maka dia pasti sudah mati di sini. Bai Shishi dan yang lainnya membantu Liao Yu Huang berdiri. Setelah itu, Longchen menangkupkan tinjunya ke arahnya. Dia tidak repot-repot mengatakan apa-apa dan hanya mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Bai Shishi dan yang lainnya kemudian berdiri di belakang Longchen. Dan murid-murid lain dari Akademi Cakrawala Tinggi juga terbang untuk berdiri di belakangnya. Bahkan di hadapan semua ahli ini, mereka tidak merasakan ketakutan sedikitpun. Untuk bersama Longchen, bahkan jika mereka mati hari ini, mereka merasa seperti mereka bisa mati tanpa penyesalan. Di dunia kultivasi, semua orang memuja yang kuat. Ibadah semacam itu hampir membutakan, tetapi juga jenis ibadah yang membuat orang lain rela berjuang sampai mati demi mereka. Itu sulit untuk dijelaskan. Bu, bukankah kita harus melarikan diri sementara En Puda belum turun? Bisik Bai Shishi. Sebelum ibunya bisa menjawab, Longchen menggelengkan kepalanya. Pertempuran kita sudah berakhir. Selama sisa pertarungan, kami hanya penonton. Ibu Bai Shishi terkejut. Kamu tahu. Ketika saya mengaktifkan tiga murid bunga, saya merasakannya. Uh, jika saya tahu sebelumnya, saya tidak perlu melakukan semua ini. Sekarang, aku adalah naga bermata satu. Longchen memegang matanya yang sakit dan menghela nafas. Apa yang kau bicarakan? Tanya Bai Shishi. Ledakan. Tepat pada saat ini, patung dewa En Puda bersinar dan sesosok turun dari surga. Itu adalah En Puda yang marah, seorang gemuk yang mengamuk dengan niat membunuh. Dia tidak terlalu tinggi, dan kulitnya agak gelap. Bahkan di antara orang gemuk, dia pasti tipe yang paling biasa-biasa saja. Namun, orang yang tampaknya biasa-biasa saja ini memiliki rune dao yang mengalir di dalam matanya, berputar seperti bintang. Hanya tatapannya yang sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh dunia. Meskipun itu hanya tiruan, itu ribuan dan ribuan kali lebih kuat dari gumpalan spiritual yang dia pegang pada Guiyun. Melihatnya, para ahli yang tak terhitung jumlahnya merasakan kepedihan yang tajam di jiwa mereka. Mereka memegangi kepala mereka dan berguling-guling di tanah dengan menyakitkan, tidak mampu menahan tekanan itu. Long Chen Raungan En Puda terdengar di seluruh dunia. Seolah-olah 10 ribu tau mengaum bersamanya. Ayah ada di sini, jawab Long Chen dengan tenang. Bai Shishi dan yang lainnya sangat gugup hingga mereka hampir tertawa. Apa yang salah dengan kepala orang ini? Kemarahan En Puda melonjak. Dia perlahan mengangkat tangannya, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia memutar kepalanya untuk melihat ke arah lain. En Puda yang terhormat, apakah Anda berencana untuk mendisiplinkan murid-murid yang belum dewasa dari Akademi Cakrawala tinggi saya? Jika mereka melakukan sesuatu yang salah, maka orang tua ini tidak dapat membesarkan mereka dengan benar. Saya akan meminta maaf kepada Anda di sini. Sesosok muncul di udara, tapi sosok ini tertutup kabut abadi, sehingga mustahil untuk melihat wajahnya. Namun, mendengar suaranya, Long Chen merasa agak akrab. Dia tidak dapat mengingat di mana tepatnya dia pernah mendengarnya sebelumnya. Bai Shishi senang melihat sosok itu. Itu Dekan. Murid Akademi Cakrawala tinggi langsung santai. Mereka tidak menyangka masalah ini bahkan mengganggu Dekan dan membuatnya datang sendiri. Dekan adalah kakek Bai Shishi, jadi dia secara alami mengenali suaranya. Setelah Long Chen mengaktifkan mata api penyucian, dia merasakan seorang ahli yang sangat menakutkan bersembunyi di dalam kehampaan. Selanjutnya, dia memperhatikan bahwa Ibu Bai Shishi tidak khawatir sama sekali. Pada saat itu, dia menyadari bahwa ahli yang menakutkan ini pasti berasal dari Akademi. Tapi dia tidak menyangka Dekan akan datang secara pribadi. Meminta maaf. Anda pikir Anda bisa melakukan itu? Murid Akademimu membunuh murid favoritku. Bagaimana Anda akan membayar untuk itu? En Puda mengamuk. Bagaimana dengan sehelai rambut dari kakiku? Jika itu tidak cukup saya bisa menambahkan rambut lain. Tapi itu batas saya, selah Long Chen dengan acuh tak acuh. Long Chen, Bai Shishi memiliki keinginan untuk memukul Long Chen. Dekan sedang berbicara dengan Raja Dunia. Bagaimana tempatnya untuk menyela? Selanjutnya, En Puda sangat marah, dan Long Chen sengaja memprovokasi dia. Apakah dia khawatir masalah ini belum cukup besar? Namun, saat itu, dia tersipu karena dia melihat ibunya menatapnya dengan dalam. Dia segera terdiam dan berbalik. Untuk apa kau memukulku? Aku memberinya wajah yang cukup. Jika itu orang lain, saya bahkan tidak akan memberikan sehelai rambut. Gerutu Long Chen. Apakah kamu lihat, ini adalah sikap murid Akademi Cakrawala Tinggimu? Apakah Anda berpikir bahwa murid saya dapat dibunuh oleh orang lain? En Puda mengamuk. Murid saya benar-benar agak nakal. Orang tua ini akan mengajari mereka dengan benar begitu kita kembali. Tidak perlu bagi dewa pembunuh yang perkasa untuk mengkhawatirkannya, kata Dekan. Apa artinya, ekspresi En Puda menjadi gelap? Orang tua ini hanya mengatakan bahwa murid Akademi saya harus diajar oleh saya. Itu bukan untuk dikhawatirkan orang lain. Petik 2. Dan jika saya ingin memberi mereka pelajaran. Tuntut En Puda, niat membunuhnya meletus. Hahaha, kalau begitu orang tua ini hanya bisa menemani dewa pembunuh yang perkasa dalam beberapa pertukaran, tawa Dekan. Ketika Dekan mengatakan ini, semua ahli merasa hati mereka terkepal rat. Jika keduanya bertarung di sini, bukankah Tanah Sembilan Prefektur ini akan dihancurkan? Bab 3164 Sang Juara Bai Letian, kamu hanya memiliki tubuh Raja Abadi. Apakah anda pikir anda dapat memblokir saya? Teriak En Puda. Baru pada saat itulah Long Chen dan yang lainnya mengetahui bahwa nama Dekan mereka adalah Bai Letian, dan bahwa wilayahnya adalah Raja Abadi. Namun, Raja Abadi berada di bawah Raja Dunia. Dia mungkin tidak akan bisa menghentikan Raja Dunia. Jika tubuhmu yang sebenarnya turun, maka itu pasti terlalu berlebihan bagiku. Tetapi lelaki tua ini merasa bahwa menangani klon seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, orang tua ini benar-benar merasa tidak mampu, jadi dia membawa sarung pedang divine cakrawala tinggi. Jika saya tidak sengaja membunuh klon anda, saya harap anda tidak keberatan, kata Dekan. Mendengar nama pedang surgawi cakrawala tinggi, ekspresi En Puda sekali lagi berubah. Ini jelas merupakan keberadaan yang membuatnya khawatir. Namun, yang lain bahkan belum pernah mendengarnya. Apakah kamu ingin menjadi musuh denganku? Anda ingin menyatakan perang melawan yang mulia Brahma? Tanya En Puda. Tidak tidak, seorang lelaki tua seperti saya, menantang yang mulia. Saya tidak mampu mengatakan apapun untuk Akademi Cakrawala Tinggi. Lagipula, masih ada sekelompok orang yang bahkan lebih tua yang menolak untuk beristirahat dengan tenang di Akademi. Mereka dengan keras kepala ingin menggunakan cahaya terakhir dalam hidup mereka untuk Akademi. Jika Tuan ingin memberi mereka kesempatan itu, saya mungkin tidak akan bisa menghentikan mereka mengorbankan hidup mereka untuk Akademi Cakrawala Tinggi. Dekan mengangkat bahu tak berdaya. Baru sekarang semua orang menyadari bahwa terlepas dari nada sopan Dekan, dia sama sekali tidak takut dengan ancaman En Puda. Anda. En Puda sangat marah. Dia memandang Dekan dan kemudian ke Longchen yang acuh tak acuh. Sebuah nadi berdenyut di dahinya. Ketenangan dingin seorang pembunuh yang telah diakembangkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya masih tidak mampu menekan amarahnya. Melihat En Puda menatapnya, Longchen dengan jijik berkata, Apa yang kamu lihat? Anda hanyalah salah satu dari anjing-anjing Dewa Brahma. Anda tidak memenuhi syarat untuk memberikan perintah atas namanya. Apakah Anda pikir perang akan dimulai hanya karena Anda? Jika Akademi Cakrawala Tinggi benar-benar sasaran empuk, Dewa Brahma pasti sudah lama mengirim anjing sepertimu untuk menanganinya. Aku membunuh muridmu, dan sekarang kamu menangis seperti aku membunuh ayahmu. Jadi nyawa Guiyun sangat berharga, tapi nyawa orang lain tidak berarti apa-apa. Hanya Anda yang diizinkan untuk membunuh orang lain, tetapi orang lain tidak diizinkan untuk membunuh Anda. Menurut Anda siapa Anda? Tau surgawi dari dunia abadi. Apakah Anda berpikir bahwa Anda adalah hukum? Lalu kenapa kamu tidak naik saja? Tidak ada nyawa yang lebih berharga dari nyawa orang lain di dunia ini. Bahkan jika Anda terampil bereinkarnasi di tempat yang tepat, selama orang bekerja keras, mereka masih bisa membuatmu bereinkarnasi lagi. Itulah mengapa ada ungkapan, hujan mengikuti ketika langit liar, dan malapetaka mengikuti ketika manusia liar. Jadi, akan lebih baik bagi Anda untuk menjadi sedikit lebih rendah hati. Tidak peduli seberapa kuat Anda, jangan terlalu sombong. Anak muda, jangan terlalu marah. Kembali dan bermeditasi dengan benar. Lihat apakah Anda dapat menemukan di mana Anda salah. Petik 2. Banyak orang hampir batuk darah. Enpuda, monster tua yang bisa dibilang fosil hidup, sebenarnya disebut anak muda oleh Longchen. Kata baik, malapetaka akan mengikuti ketika manusia menjadi liar. Anda tidak tahu malapetaka macam apa yang telah Anda provokasi. Akademi Cakrawala Tinggi Anda tidak akan pernah memiliki hari yang damai lagi. Ola pembunuh darah saya akan menjamin ini. Enpuda mendengus dan menghilang bersama dengan patung dewanya. Dia pergi. Lu mingsuan menatap tak percaya. Enpuda pergi begitu saja. Jika dia tidak pergi, apakah dia berencana untuk tinggal untuk makan? Dia tidak berani bertarung di sini. Semakin lama dia tinggal, semakin banyak wajahnya yang hilang, kata Longchen acuh tak acuh. Dengan Enpuda pergi, dunia kembali tenang. Dekan Akademi Cakrawala Tinggi secara pribadi datang dan mengusir klon Enpuda. Semua orang akhirnya menjadi saksi metode Akademi. Tidak ada yang tahu bahwa Akademi Cakrawala Tinggi, yang mereka pikir telah ditolak sampai-sampai mereka tidak bisa bangkit lagi, akan mampu mengusir klon Enpuda. Akademi biasanya telah diganggu bahkan oleh sekte kecil dan hanya menanggungnya. Tetapi selama Konvensi Sembilan Prefektur ini, harimau yang sedang tidur ini terbangun dan memamerkan taringnya. Pakar yang tak terhitung jumlahnya terguncang, terutama yang mengendalikan Konvensi Sembilan Prefektur. Mereka punya firasat buruk. Begitu Enpuda pergi, sosok Dekan juga memudar. Sejak awal, dia tidak mengungkapkan wajah aslinya. Di mana Zhao Feiyun, bos San memiliki beberapa kata untuk diucapkan. Teriak Longchen tiba-tiba, membuat semua orang melompat. Semua orang melihat sekeliling dan menemukan bahwa Zhao Feiyun telah lama menghilang. Orang ini telah menyelinap pergi begitu dia merasakan ada yang tidak beres. Siapa yang peduli jika kamu sudah lari? Bisakah kamu lari dengan sarangmu? Saya sudah mengatakan bahwa siapapun yang menyerang hari ini akan menghancurkan sekte mereka secara pribadi oleh saya. Bukankah kamu baik-baik saja dengan membantai orang-orang dari Akademi Cakrawala Tinggi, mengatakan bahwa sekte lurus seperti itu tidak akan menghancurkanmu sebagai pembalasan. Apakah Anda pikir orang baik mudah diganggu? Lalu saya akan menunjukkan metode bos Longsan. Ketika saya, Longchen, mencapai alam empat puncak, saya secara pribadi akan mengunjungi sekte Anda. Persiapkan dirimu. Jika Anda tidak ingin mati, maka Anda harus bergegas dan lari. Jika Anda ingin mati, maka tetaplah di sana dan tunggu bos Longsan datang. Petik 2. Pakar yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan. Longchen adalah orang yang kejam, dan tidak ada yang berani mempertanyakan kata-katanya. Dia adalah seseorang yang mengabaikan ancaman En Puda dan membunuh murid kesayangannya. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak berani dia lakukan? Selanjutnya, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah mengancam orang. Karena dia telah mengatakannya, dia yakin bahwa dia akan melakukannya. Mereka secara pribadi telah menyaksikan betapa bagusnya dia dalam menepati janjinya. Kamu tidak bisa melakukan itu. Orang-orang yang menyerang Anda sudah dibunuh oleh Anda. Apakah itu tidak cukup? Sebagai ahli puncak, bagaimana Anda bisa mengutuk seluruh sekte karena tindakan satu orang? Teriak seseorang. Hahaha. Longchen tertawa. Lelucon yang sangat besar. Tindakan satu orang. Jangan gunakan gerakan kekanak-kanakan seperti itu terhadapku. Mereka yang menyerang dihasut untuk melakukannya oleh En Puda. Jika mereka mendengarkan En Puda, maka sekte mereka pasti sudah lama bergabung dengan pihak Dewa Brahma. Mencoba melemparkan tanggung jawab ke beberapa kambing hitam yang mati. Anda mungkin bisa melakukan itu melawan Akademi Cakrawala Tinggi, tetapi Bos Long San tidak menerima omong kosong itu. Jika seseorang mencoba menggigitku, aku akan memastikan untuk menelannya utuh. Saya sudah memperingatkan Anda dan memberi Anda kesempatan Anda, tetapi Anda memperlakukannya sebagai tidak lebih dari kata-kata kosong, bukannya ingin mengambil kredit untuk membunuh kami. Ketika saya berbicara alasan dengan Anda, Anda membalas dengan kekuatan bela diri. Ketika saya menggunakan kekuatan bela diri melawan Anda, Anda ingin berbicara alasan dengan saya. Biarkan aku memberitahu Anda, jangan dengarkan kata-kata ras kupu-kupu tentang betapa aku orang baik. Bos Long San bukan orang baik. Meskipun saya tidak membalas semua pelanggaran terhadap saya, jika seseorang menginginkan hidup saya, saya pasti tidak akan melepaskannya. Izinkan saya mengatakan ini, ketika saya maju ke alam empat puncak dan sekte Anda belum bubar, jangan salahkan saya karena kejam. Petik 2. Suara dingin Long Chen bergema di medan perang. Dengan kekuatan surgawi yang masih tersisa di medan perang dan kekuatan suaranya, dia membuat mereka menggigil. Mereka semua tahu bahwa Bos Long San sangat marah. Akademi Cakrawala Tinggi mudah tersinggung tetapi tidak Bos Long San. Selamat telah memenangkan kejuaraan konvensi 9 prefektur. Tepat pada saat ini, orang-orang perusahaan perdagangan Huayun datang. Bab 3165 Hadiah. Orang yang bertanggung jawab dari perusahaan perdagangan Huayun tidak memiliki ekspresi yang baik. Ini adalah pertama kalinya mereka mengambil alih hal seperti itu, dan hasilnya benar-benar di luar kendali. Ketika kompetisi selesai, semuanya seharusnya berjalan sesuai dengan proses perusahaan perdagangan Huayun. Begitu Long Chen membunuh Guiyun dan Kuuya, konvensi Marsial Dao berakhir. Sebagai tuan rumah, mereka seharusnya menjaga ketertiban. Mereka bertugas mencegah siapapun melakukan pembalasan terhadap sang juara, dan mereka seharusnya menjadi orang yang menghentikan serangan diam-diam dan semacamnya. Perusahaan perdagangan Huayun tidak memiliki pengalaman yang diperlukan dalam hal ini. Lebih jauh lagi, hal seperti itu belum pernah terjadi di 9 konvensi prefektur sebelumnya. Itu karena juara selalu ditentukan sebelumnya, jadi tidak akan ada konflik seperti itu. Namun, kali ini, Bos Long San telah datang dan merusak rencana mereka, dan hasil akhirnya adalah pertempuran yang kacau balau ini. Meskipun ini tidak bisa disalahkan pada perusahaan perdagangan Huayun, orang-orang mereka masih menahan perut kemarahan. Orang-orang yang telah menyerang Long Chen pada akhirnya tidak memberikan wajah apapun kepada perusahaan perdagangan Huayun. Orang yang bertanggung jawab pertama-tama memberi selamat kepada Long Chen dan kemudian dengan dingin menatap yang lain. Semua sekte yang menyerang Long Chen setelah konvensi Marsial Dao selesai, saya minta maaf untuk memberi tahu Anda bahwa mulai hari ini, Anda telah dimasukkan dalam daftar hitam oleh perusahaan perdagangan Huayun. Anda tidak lagi diizinkan untuk melakukan bisnis apapun dengan perusahaan perdagangan Huayun, apakah itu membeli atau menjual, termasuk lelang apapun. 2. Proklamasi ini menyebabkan ekspresi yang tak terhitung jumlahnya berubah. Harus diketahui bahwa perusahaan perdagangan terbesar di dunia abadi adalah perusahaan perdagangan Huayun. Hampir setiap sekte memiliki semacam kolaborasi dengan mereka. Semua bisnis jual-beli mereka bergantung pada perusahaan perdagangan Huayun, yang memiliki reputasi emas. Mereka selalu memperlakukan orang lain dengan adil dan tidak pernah menipu mereka. Sekarang mereka telah menyinggung perusahaan perdagangan Huayun, mereka merasa seperti dunia runtuh di sekitar mereka. Pil obat, biji berharga, senjata, herbal, dan sumber daya lainnya yang tak terhitung jumlahnya sekarang terputus dari mereka. Itu juga berarti bahwa mereka terputus dari dunia luar. Selanjutnya, dengan menyatakan secara langsung, mereka mengatakan bahwa ini termasuk penjualan atau pembelian barang yang curang, tidak langsung juga. Dengan kata lain, mungkin beberapa sekte akan membantu menjalankan bisnis untuk sekte-sekte ini yang sekarang masuk daftar hitam. Tetapi dengan pernyataan langsung, itu pun dilarang. Jika mereka diperhatikan, mereka juga akan ditambahkan ke daftar hitam. Meskipun ada beberapa perusahaan perdagangan lain juga, mayoritas dari mereka adalah kelas dua. Mengabaikan barang-barang berkualitas rendah mereka, yang utama adalah kurangnya kepercayaan yang dapat diberikan kepada mereka. Siapa yang tahu apa yang mungkin mereka lakukan. Mungkin setelah menerima pembayaran besar, mereka mungkin hanya berkemas dan lari. Jadi, sekte manapun dengan kekuatan mengandalkan perusahaan perdagangan Huayun untuk barang-barang mereka. Hanya sekte kecil yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbisnis dengan mereka yang akan mencari perusahaan perdagangan lain. Akhirnya, ekspresi para ahli ini menjadi jelek. Mereka telah mengabaikan perusahaan perdagangan Huayun, sebuah kekuatan yang pengaruhnya setara dengan Yang Mulia Brahma. Mereka sebenarnya telah melupakan konsekuensi mengerikan ini. Pertama, ada Longchen yang mengatakan bahwa dia akan datang untuk menemukan mereka begitu dia mencapai alam empat puncak, dan kemudian ada perusahaan perdagangan Huayun yang memotongnya. Karena itu, mereka putus asa. Mereka hanya bisa menunggu perintah dari atasan mereka. Pakar yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka mengetahui ini sebelumnya, mereka tidak akan menyinggung Longchen apapun yang terjadi. Sayangnya, di dunia ini, tidak ada obat untuk penyesalan. Mereka benar-benar merasa bodoh sekarang. Longchen telah memperingatkan mereka lebih dari sekali, tetapi mereka mencibir padanya, memperlakukannya sebagai kata-kata gila. Sekarang, mereka telah membakar diri mereka sendiri. Permintaan maaf saya. Konvensi ini telah berakhir dengan kekacauan total, kata pembawa acara dari perusahaan perdagangan Huayun, memandang Longchen. Tuan terlalu sopan. Seharusnya aku yang meminta maaf. Hanya karena saya menarik perusahaan perdagangan Huayun sehingga ini terjadi. Aku melibatkanmu. Aku benar-benar malu. Tolong beritahu saudara Xuanming bahwa saya akan mengingat bantuan ini. Longchen menangkupkan tinjunya. Ini benar-benar tidak bisa disalahkan pada perusahaan perdagangan Huayun. Mereka hanya bertanggung jawab atas bisnis dan tidak memiliki pengalaman mengadakan konvensi semacam itu. Mereka mendasarkan hosting mereka sesuai dengan standar Silver Moon City, tetapi tidak ada yang mengharapkan hal-hal berkembang sejauh ini. Oleh karena itu, mendengar ini, Tuan rumah tersenyum. Kata-kata dari Longchen ini benar-benar tepat dan menghibur. Tampilan Longchen benar-benar menakjubkan kali ini. Dia telah memenangkan diskusi Dao dan konvensi Marsial Dao. Teori dilakukan dalam praktik, dan dia adalah yang terkuat di keduanya. Hal seperti itu belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Dia telah berulang kali mengalahkan jenius surgawi, bahkan membunuh dua monster tertinggi satu lawan dua dalam bentuk Kuuya dan Guiyun. Pertempuran ini benar-benar menyebabkan namanya bergema di seluruh surga. Bahkan di hadapan Raja Dunia, dia tetap arogan dan mendominasi. Namun, keberadaan ini masih bisa berbicara dengan ramah dan nyaman kepada orang lain, tanpa kesombongan yang sombong. Dia bukan seseorang yang perlu dengan sengaja menunjukkan kesombongannya untuk mengukir status spesialnya sendiri. Apalagi sikapnya benar-benar membuat banyak orang merasa nyaman dengannya. Jika orang lain berdiri di ketinggian itu, mereka pasti tidak akan bisa bertindak begitu rendah. Para ahli hanya mengangkat pedang mereka melawan para ahli yang lebih kuat. Hanya orang lemah yang menggertak yang lemah. Pada saat ini, kata-kata Longchen sebelumnya terdengar di benak mereka sekali lagi. Longchen saat ini benar-benar seperti orang normal. Nada suaranya rendah hati dan ramah. Besok kita akan melaksanakan upacara penghargaan. Seratus jenius surgawi teratas harus menerima hadiah mereka. Ada pun tiga besar, tidak perlu membuat pernyataan apapun. Dari tiga besar, dua tidak ada lagi di dunia ini. Tentu saja, dari ketiganya, yang hidup adalah sang juara. Ada pun hadiah untuk kedua dan ketiga, mereka hanya bisa pergi ke Longchen. Itu adalah aturan yang telah ditetapkan sejak konvensi sembilan prefektur dibuat. Dalam pertempuran penentuan, jika satu orang mati, orang lain akan mengambil hadiah untuk pertama dan kedua. Namun, aturan seperti itu tidak pernah dipraktikan, karena tidak ada yang pernah mati di final. Longchen sekali lagi menulis halaman baru dalam sejarah. Semua orang kembali ke Silver Moon City, tetapi sekarang hawa kematian yang berat menggantung di atas kota. Tuan kota telah terbunuh, dan Klan Zhao yang bertanggung jawab atas kota bulan perak tidak tahu harus berbuat apa. Ada Raja Yama bernama Longchen yang tinggal di antara mereka sekarang. Klan Zhao dengan sengaja mengatur rumah paling mewah untuk Longchen dan yang lainnya, tetapi Longchen mengabaikannya. Sikapnya membuat mereka sangat gelisah. Murid Akademi Cakrawala Tinggi awalnya bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota, tetapi mereka diundang oleh Klan Zhao sebagai ekspresi niat baik lainnya terhadap Longchen. Akibatnya, murid Akademi Cakrawala Tinggi secara langsung menemukan tempat untuk mengadakan perayaan besar. Pertempuran hari ini membuat mereka berteriak kegirangan. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan pernah menyaksikan pertempuran yang luar biasa seperti itu. Murid-murid ini sekarang menjadi penyembah Longchen. Mata mereka memiliki bintang-bintang kecil ketika mereka memandangnya. Longchen juga senang dan minum bersama mereka. Setiap kali dia memikirkan bagaimana dia akan mendapatkan skala naga emas, dia merasakan darahnya memanas untuk mengantisipasi. Hari berikutnya akhirnya datang. Dengan hancurnya panggung bela diri, upacara diadakan di atas panggung diskusi Dao. Ketika Longchen tiba, tepuk tangan meriah terdengar. Longchen tersenyum dan melambai kepada semua orang. Namun, ketika dia menginjakan kaki di panggung diskusi Dao dan melihat skala emas dalam kotak transparan, ekspresinya berubah. Bab 3166 Zhao Klan mencari kematian. Ada platform setinggi pinggang di panggung diskusi Dao dengan kotak emas di atasnya. Pada saat ini, kotak itu memiliki rune yang mengalir di atasnya, dan gelombang naga yang samar mungkin datang dari dalam. Kotak emas ini berisi sisik naga emas. Oleh karena itu, banyak orang menghela nafas dengan takjub ketika mereka merasakan kekuatan naga yang kuat. Namun, ketika Longchen tiba, ekspresinya berubah. Qin Feng buru-buru bertanya, Bos, ada apa? Longchen melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa itu bukan apa-apa. Dia kemudian bergabung dengan barisan dengan orang lain. Setelah itu, upacara dimulai. Peringkat 4 hingga 100 semuanya naik ke atas panggung dan menerima hadiah mereka. Luo Sui dengan bersemangat menerima pedang item harta karun serta setumpuk kristal abadi. Untuk inilah dia mempertaruhkan nyawanya, jadi dia secara alami bersemangat dan bangga. Luo Qing, Luo Bing, Luo Ning, dan yang lainnya juga senang untuknya. Adapun Bai Shishi, Tuan Muda Changchuan, dan yang lainnya, mereka tidak begitu senang. Lagi pula, item harta tidak banyak bagi mereka. Mata Bai Xiaole masih terluka, dan dia sibuk memulihkan diri, jadi hadiahnya diterima oleh Bai Shishi atas namanya. Selanjutnya, kami mengundang juara, Longchen, untuk datang menerima hadiahnya. Orang yang bertanggung jawab memanggil. Suaranya mengandung sedikit kegembiraan. Tak perlu dikatakan bahwa pertempuran terakhir benar-benar luar biasa. Longchen perlahan berjalan, salah satu matanya masih tertutup, jadi dia terlihat agak aneh. Banyak orang mengkhawatirkannya dan matanya yang terluka. Dengan seni murid, Longchen telah membunuh penguasa kota. Namun, dia kemudian membayar harga yang mengerikan. Jika dia akhirnya kehilangan mata, itu akan sangat mengerikan. Longchen berjalan ke atas panggung. Ekspresinya tidak terlalu bagus, mengejutkan Tuan Rumah. Yang terakhir kemudian berbisik, Longchen, ada apa? Skala naga dalam kasing telah diganti, kata Longchen muram. Bagaimana bisa? Ekspresi orang itu benar-benar berubah. Sorak-sorai penonton juga berhenti perlahan. Beberapa orang mendengar kata-kata mereka, dan mereka merasa itu tak terbayangkan. Setelah itu, Tuan Rumah langsung memerintahkan seseorang untuk membuka kasing. Begitu terbuka, tirai cahaya tembus pandang muncul, dan ada sisik naga emas seukuran telapak tangan tergeletak di dalamnya. Skala naga emas melepaskan gelombang kekuatan naga. Bahkan melalui layar cahaya, mereka bisa merasakannya. Ini bukan skala naga emas. Tekanan mengerikan ini sepertinya tidak palsu. Orang-orang menatap dan merasa penasaran bahwa Longchen akan menganggapnya palsu. Harus diketahui bahwa kasusnya saat ini ditutupi oleh penghalang. Hanya jejak kekuatan naganya yang bocor. Hal seperti itu palsu. Itu memancarkan begitu banyak tekanan sehingga banyak ahli merasa mereka bahkan tidak bisa bernapas. Namun, orang-orang melihat bahwa ekspresi Tuan Rumah juga sangat jelek. Dia berteriak marah pada salah satu ahli perusahaan perdagangan Huayun lainnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah skala terbalik naga resonansi emas, bukan skala terbalik naga sejati. Anda membiarkan seseorang kabur dengan itu. Petik 2. Tuan Rumah Pucat karena marah. Mereka bertanggung jawab atas konvensi sembilan prefektur ini. Itu sudah berakhir dalam kekacauan, kehilangan muka mereka, tetapi sekarang bahkan hadiah untuk tempat pertama telah dicuri. Bukankah itu tamparan keras di wajah Huayun Trading Company? Reputasi mereka hampir anjok. Kasus ini berada di bawah pengawasan klan Zhao Silver Moon City. Ada segel di atasnya, jadi kami, jelas orang itu dengan tergesa-gesa. Apakah kamu bercanda? Anda tidak memeriksa sesuatu yang penting ini? Tuan Rumah berteriak dengan marah. Orang ini jelas terlalu percaya pada Silver Moon City. Bagaimanapun, mereka telah berkolaborasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga tidak menyangka Silver Moon City akan menusuk mereka dari belakang seperti ini. Silver Moon City, kamu benar-benar menarik. Apakah Anda menguji garis bawah saya? Ekspresi Longchen Gelap. Dia telah melakukan semua ini, menyinggung musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya, berdarah begitu banyak darah, menderita begitu banyak luka, dan bahkan kehilangan mata sementara hanya untuk skala naga emas. Namun, seseorang berani mengambil hartanya pada saat terakhir. Sebelumnya, Longchen telah memberi wajah perusahaan perdagangan Huayun dan menahan diri. Karena jelas bahwa itu tidak dilakukan oleh orang-orang dari dalam perusahaan perdagangan Huayun, amarahnya meledak. Sepertinya kamu tidak ingin menunggu sampai aku maju ke alam empat puncak. Lalu aku akan menghancurkan kota Bulan Perak di sini dan sekarang. Saat Longchen mengangkat tangannya, teratai api menyala, langsung membengkak. Longchen kemudian terbang dari panggung diskusi Dao dan berdiri di pusat kota Bulan Perak. Daerah ini adalah tempat bisnis Klan Zhao, serta yayasan mereka di Silver Moon City. Teratai api menghantam fondasi itu. Akibatnya, semua bangunan di sekitarnya langsung hancur berantakan. Tidak. Ceritan yang tak terhitung jumlahnya datang dari dalam gedung-gedung itu saat orang-orang melarikan diri dengan ngeri. Longchen, jangan. Ini tidak ada hubungannya dengan Klan Zhao kita. Skala naga emas awalnya akan diberikan kepada Huayun. Itu sudah diambil oleh mereka. Jika Anda ingin membalas dendam, cari, teriak seorang ahli dari dalam Klan Zhao. Ledakan. Sayangnya, Longchen tidak memberi mereka kesempatan untuk membalas. Teratai api raksasanya hancur, dan semua yang ada di area ini dibakar. Di depan azure rainbow flame, bangunan kuno dengan formasi pelindung besar itu tampak sangat lemah. Tempat ini berubah menjadi reruntuhan. Untungnya, api tidak menyebar lebih jauh. Longchen dengan jelas mengendalikan kekuatannya untuk menyerang hanya yayasan Klan Zhao dan tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Longchen, kamu pembunuh. Skala naga emas itu diambil oleh Bloodkill Hall. Jika Anda memiliki kemampuan, carilah mereka. Untuk melampiaskan amarahmu pada kami, kamu benar-benar yang menggertak yang lemah. Mengutuk salah satu dewa surgawi Klan Zhao sambil menangis. Fondasi yang telah dikumpulkan Klan Zhao selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sekarang hancur. Harta yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan bersama dengan bangunan-bangunan itu, dan itu menghancurkan hati Klan Zhao. Mereka berharap bisa menyerang Longchen sekarang, tetapi mereka tidak berani melakukannya. Longchen, dasar sampah, citra sialmu itu benar-benar meyakinkan. Apa itu tentang tidak menggertak yang lemah? Sungguh munafik. Longchen, Anda akan menghadapi pembalasan Anda cepat atau lambat untuk pembantaian tak berperasaan Anda. Menurut Anda, kemampuan seperti apa yang Anda miliki untuk menggertak mereka yang lebih lemah dari Anda? Mintalah skala naga dari En Puda jika kamu bisa. Orang-orang Klan Zhao dengan marah mengutuk Longchen, tetapi mereka tidak berani mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Ledakan Saat itu, sebuah ledakan datang dari bawah tanah, dan api meledak. Sebuah kotak emas kemudian dikirim terbang ke udara. Setelah itu, naga suci mungkin terpancar di udara, mengguncang jiwa orang. Mungkinkah? Ketika mereka melihat kotak emas itu, mereka sepertinya menyadari sesuatu. Adapun kutukan ahli Klan Zhao, mereka dipotong seolah-olah dipotong oleh pisau. Apakah kamu pikir kamu bisa menyembunyikan hartaku dan menutupinya dariku? Apakah Anda pikir saya sama bodohnya dengan Anda? Untuk mencuri skala naga saya, saya menghancurkan yayasan Klan Zhao Anda. Jika Anda berani menyemburkan lebih banyak omong kosong, saya akan terpaksa mencabik-cabik Anda sampai ke akar-akarnya. Petik 2 Long Chen mendengus dan melambaikan tangannya. Setelah itu, kotak emas mendarat di tangannya. Dia akhirnya tersenyum seolah-olah dia dibebaskan dari beban yang berat. Aku akhirnya mendapatkannya. Bab 3167 Kehilangan Nasi Untuk Memikat Ayam Kasing emas ini identik dengan yang ada di panggung diskusi Dao. Namun, Kasing ini memiliki rune yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir di atasnya, dan masih tertutup rapat. Meskipun begitu, itu tidak dapat menyembunyikan gelombang kekuatan naga yang datang darinya. Kesucian itu mungkin membuat orang lain ingin bersujud ke sana. Baru pada saat itulah Long Chen melihat mengapa skala naga dicuri. Kekuatan suci ini benar-benar berbeda. Itu suci, yang menyebabkan semua orang merasakan tekanan mental. Naga, kaisar semua binatang, dan naga sejati, raja ras naga. Tidak heran orang-orang ini mendambakan harta ini. Mereka pasti terpengaruh oleh kekuatan naga sejati. Perasaan hormat yang datang dari dalam jiwa mereka tidak dapat direplikasi. Klan Zhao, kamu benar-benar tahu cara mengadili kematian. Anda benar-benar mencuri skala naga sejati Long Chen dan mencoba menutupinya. Orang-orang menggelengkan kepala. Mereka pasti memiliki sesuatu yang salah dengan kepala mereka. Apakah mereka tidak dapat melihat armor pertempuran darah naga Long Chen? Apakah mereka tidak dapat mendengar teriakan naga yang bergema? Teknik budidaya Long Chen jelas terkait dengan ras naga. Mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat menyembunyikan sisik naga sejati darinya dan menyalahkan olah pembunuh darah. Mereka mungkin tidak berencana untuk sekadar mengalihkan kesalahan. Mungkin mereka berpikir untuk menyimpan sisik naga untuk mengjilat blood kill hole. Bagaimanapun, ini adalah harta karun yang awalnya ditetapkan untuk blood kill hole. Skala naga ini setara dengan sebagian besar sumber daya yang terkumpul untuk konvensi sembilan prefektur generasi ini. Itu bukan sesuatu yang kecil. Untung Long Chen memperhatikan, atau kita bahkan tidak akan menemukan trik kotor ini. Mereka telah menipu begitu banyak uang dari kita selama bertahun-tahun. Ini benar-benar menyebalkan. Ahli yang tak terhitung jumlahnya secara pribadi membahas masalah ini, sementara ahli klan Zhao dibiarkan pucat. Para ahli lainnya mengejek mereka tanpa simpati sedikitpun. Ini semua disebabkan oleh diri mereka sendiri. Fakta bahwa Long Chen tidak membantai mereka semua adalah kebajikan tertinggi. Enyahlah. Silver Moon City tidak menyambut Anda. Anda sampah, tidak tahu berterima kasih, merosot. Petik 2 Wajah kota Bulan Perak telah benar-benar hilang oleh klan Zhao-mu. Anda bahkan rela melakukan hal seperti itu demi keuntungan. Petik 2 Bos Long San mungkin mengasihanimu, tapi kami tidak. Anda telah melakukan hal-hal tidak bermoral seperti itu. Jika Anda masih tidaknya, Anda mungkin tidak akan hidup untuk meninggalkan kota Bulan Perak. Kutukan Menghujani Klan Zhao Klan Zhao seharusnya menjadi kepala pasukan yang bertanggung jawab atas kota Bulan Perak, dan semua kekuatan lain di dalam kota Bulan Perak harus mendengarkan perintah mereka. Kekuatan itu telah bertahan sebelumnya, tetapi sekarang mereka memiliki kesempatan untuk mengusir klan Zhao. Beberapa dari kekuatan itu mulai diam-diam berkumpul untuk menyerang klan Zhao sekarang setelah mereka menolak. Mereka akan menghapus mereka dari dunia ini. Sebelum ini, mereka takut akan kekuatan di belakang klan Zhao, karena mereka berkarir dengan Dewa Brahma dan bahkan memiliki hubungan dengan Blood Kill Hall. Tapi sekarang, fondasi mereka telah dihancurkan oleh Long Chen, jadi Dewa Brahma tidak lagi berguna bagi mereka. Kelangsungan hidup klan Zhao tidak menarik baginya, jadi sudah waktunya untuk membalas dendam. Akibatnya, orang-orang klan Zhao tanpa daya meninggalkan kota kuno yang telah mereka kuasai selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, banyak ahli lain di dalam kota juga menghilang. Akhir dari klan Zhao mungkin tidak akan baik. Setelah mendapatkan skala naga, Long Chen sangat bersemangat sehingga dia hampir mulai menari. Dengan skala naga ini, dia bisa menyingkat armor pertempuran naga emas. Pada saat itu, siapa yang mungkin bisa melawannya di alam yang sama? Selamat-selamat, harta karun itu hilang dan kemudian diperoleh kembali. Itu bisa dianggap sebagai kekayaan yang luar biasa, kata Tuan Rumah. Dia tidak bisa menutupi rasa malunya. Kali ini, perusahaan perdagangan Huayun telah kehilangan muka. Mereka sangat marah. Kapan orang mulai berpikir bahwa perusahaan perdagangan Huayun mereka begitu mudah diganggu? Begitu banyak orang memandang mereka sebagai tidak lebih dari udara kosong. Oleh karena itu, mereka pasti akan melaporkan ini ke atasan. Hei hei, itu benar-benar beruntung. Namun, masalah ini tidak bisa disalahkan pada Anda. Lagi pula, Anda semua pengusaha. Pengusaha harus menepati janjinya, tetapi tidak semua orang memiliki integritas itu. Senior, Anda hanya kurang pengalaman dalam hal ini, kata Long Chen. Suasana hatinya begitu baik sehingga dia tidak lagi peduli dengan masalahnya. Namun, semakin Long Chen mengatakan bahwa itu bukan kesalahan mereka, semakin canggung perasaan perusahaan perdagangan Huayun. Lagi pula, meskipun mereka yang bertanggung jawab, hal-hal telah berubah menjadi kekacauan seperti itu. Kurangnya pengalaman mereka bukanlah alasan. Mereka benar-benar telah berpikir terlalu sederhana di banyak bidang. Itu tidak sesuai dengan kebijaksanaan dan integritas seorang pengusaha. Mereka harus menjalani investigasi internal sendiri. Setelah itu, Long Chen diminta untuk melanjutkan upacara. Klan Zhao bisa dikatakan telah melakukan hal yang baik untuk Long Chen. Mereka telah mengiriminya skala terbalik naga resonansi emas gratis. Meskipun tidak berasal dari naga sejati, itu masih merupakan keberadaan yang sangat menakutkan di antara skala naga. Setelah mencapai tingkat skala emas, skala sebaliknya juga dianggap sebagai harta yang tak ternilai. Dalam hal ini, keluarga Zhao benar-benar kehilangan nasi yang digunakan untuk memancing ayam. Keserakahan mereka menyebabkan mereka kehilangan seluruh milik mereka. Tentu saja, skala terbalik naga resonansi emas juga memasuki saku Long Chen, dan dia meletakkannya di ruang kekacauan utama. Namun, dia tidak berani melakukan hal yang sama dengan skala terbalik naga yang sebenarnya. Semua sisik terbalik naga sejati memiliki keinginan arogan. Martabat ruang kekacauan utama juga tidak bisa diprovokasi. Jika mereka berbenturan, Long Chen takut ruang kekacauan utama akan menghancurkannya. Kemudian dia benar-benar akan menangis. Bahkan melalui kasing, dia bisa merasakan kekuatan suci yang menakutkan dan keinginan abadi. Kekuatan itu membuat hatinya bergetar. Dia tidak berani menahannya sekarang. Menurut catatan kuno, alam naga emas setara dengan alam empat puncak ras manusia. Skala terbalik naga resonansi emas adalah sesuatu yang berani dia serap secara langsung, tetapi skala terbalik lainnya berasal dari naga sejati, dan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh keturunan ahli naga misterius pada saat itu. Dia punya perasaan bahwa jika dia mencoba menyerapnya sekarang, kekuatannya akan langsung menghancurkannya. Dia masih tidak berani mengambil risiko itu, dia juga tidak perlu melakukannya. Akan lebih aman jika dia maju ke puncak alam api surgawi dan kemudian menyempurnakan skala terbalik naga emas. Begitu dia memiliki baju besi perang emas, dia bisa menghadapi kesengsaraan berikutnya. Terakhir kali, dia hampir terbunuh oleh kesengsaraannya. Skala emas ini akan menjadi kartu asnya untuk melewati kesengsaraan berikutnya. Selain itu, ia telah memperoleh hadiah untuk tempat kedua dan ketiga. Dia kemudian memberikannya kepada Luo Qing dan Mu Qingyun. Awalnya, dia berencana memberikan hadiah untuk tempat kedua kepada Liao Yu Huang, tetapi dia tiba-tiba menghilang setelah pertempuran itu, tidak tinggal untuk menerima hadiahnya atau bahkan mengucapkan selamat tinggal. Jadi, Long Chen menyerahkannya kepada mereka berdua. Hadiahnya adalah sejumlah besar kristal abadi serta pilihan mereka dari pilihan item harta karun kelas atas. Mu Qingyun sangat gembira dan tidak repot-repot mencoba menolak, tetapi Luo Qing sangat malu. Namun, dia tahu karakter Long Chen, jadi dia pergi bersama Mu Qingyun untuk memilih senjata yang cocok. Meski begitu, dia langsung menolak kristal abadi, hanya melemparkannya ke Long Chen. Oleh karena itu, Long Chen memberikannya kepada Luo Bing dan Luo Ning, menyuruh mereka pergi membeli beberapa senjata yang mereka sukai. Hasilnya, mereka semua mendapat banyak manfaat dari perjalanan ini. Tirai Konvensi 9 Prefektur jatuh seperti ini. Itu tidak sempurna, tetapi banyak penonton yang mendapat keuntungan dari menyaksikan pertarungan. Adapun nama Long Chen, itu menyebar ke sembilan langit dan sepuluh tanah. Nama juara Konvensi 9 Prefektur tidak begitu kuat. Tapi nama orang yang berani membunuh murid favorit N Puda di depannya adalah, dan hal ini mengejutkan banyak ahli. Berita ini melewati saluran yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke seluruh dunia abadi. Itulah tepatnya yang diinginkan Long Chen. Bab 3168 Berita Zheng Wenlong Menurut Konvensi, ada tiga hari perayaan di akhir Konvensi 9 Prefektur. Tuan Rumah akan menghibur semua pesaing dan kepala berbagai sekte. Namun, Klan Zhao telah diusir dari kota Bulan Perak. Perusahaan perdagangan Huayun memang berpikir untuk mengatur perayaan sebagai ungkapan permintaan maaf, tetapi beberapa kekuatan besar di dalam kota Bulan Perak mulai bergerak secara rahasia. Mereka jelas mengumpulkan kekuatan mereka untuk mengambil alis Silver Moon City. Dalam suasana aneh dan tegang seperti ini, tidak ada yang ingin tinggal lama. Kota Bulan Perak saat ini sudah menjadi medan perang. Tinggal di sini akan menyebabkan mereka terseret ke dalam perang. Sebelum hasilnya jelas, tidak ada yang mau terlibat. Jadi, banyak sekte yang datang langsung mengucapkan selamat tinggal setelah menerima hadiah mereka dan pergi dengan alasan masih perlu melakukan sesuatu di rumah. Tentu saja, alasan lain mereka terburu-buru untuk pergi adalah karena Long Chen ada di sini. Siapa yang tahu apakah Blood Kill Hall tiba-tiba akan kembali lebih kuat atau tidak. Meskipun generasi senior terburu-buru untuk pergi, para junior agak tidak mau. Mereka ingin tinggal sedikit lebih lama. Bahkan tatapan ekstra pada Long Chen akan bagus. Lagi pula, bagi banyak dari mereka, mereka tidak akan pernah melihat ahli seperti itu lagi seumur hidup mereka. Namun, di bawah tekanan senior mereka, mereka diseret. Hanya dalam satu hari, kota Bulan Perak menjadi sunyi. Suasana menjadi semakin tegang, dan rasanya seperti badai akan datang. Long Chen mengabaikan semua ini. Dia tidak segera pergi karena Bai Xiaolei masih dalam pemulihan. Adapun pertarungan atas Silver Moon City, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Luo King dan Luo Sui ingin pergi untuk melaporkan kembali ke keluarga Luo, tetapi mereka dihentikan oleh Long Chen. Terlalu berbahaya bagi mereka untuk pergi sekarang. Oleh karena itu, dia menyuruh mereka untuk kembali bersama mereka ke Akademi Cakrawala Tinggi terlebih dahulu sebelum pergi. Siapa yang tahu apa yang terjadi di sekitar Silver Moon City sekarang? Siapa yang tahu apakah pembunuh dari berbagai kekuatan besar sedang menunggu atau tidak? Harus diketahui bahwa Long Chen telah menyinggung banyak orang kali ini, jadi mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Sama seperti semua orang sedang menunggu Bai Xiaolei pulih, Long Chen diminta untuk pergi mengunjungi perusahaan perdagangan Huayun. Xuan Ming menerimanya, pertama-tama meminta maaf atas apa yang telah terjadi di akhir konvensi Marsial Dao. Mereka telah menangani masalah ini dengan buruk dan malu. Long Chen tersenyum dan meyakinkannya bahwa dia tidak merasa tersinggung. Dia tidak menyalahkan perusahaan perdagangan Huayun untuk masalah ini. Lagipula, dialah yang membuat mereka bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak mereka alami. Bagaimanapun, setidaknya, konvensi sembilan prefektur itu adil, jujur, dan tidak memihak. Dengan itu, perusahaan perdagangan Huayun akan berada dalam posisi yang baik untuk terus menjadi tuan rumah konvensi sembilan prefektur. Semua orang mempercayai mereka untuk terus bersikap adil. Jika tidak, semuanya akan perlahan kembali ke cara lama. Bagaimanapun, uang adalah penggerak hati. Keserakahan adalah iblis yang tak terkalahkan bagi umat manusia. Aku punya kabar baik untukmu. Kami telah menemukan Zheng Wenlong, kata Suan Ming. Betulkah? Long Chen senang mendengarnya. Telah dikonfirmasi bahwa dia berasal dari benua yang sama denganmu. Selanjutnya, dia dipilih oleh dewa kekayaan untuk diberkati. Namun, dia masih tenggelam dalam berkah surgawi dan tidak bisa pergi untuk saat ini. Diperkirakan akan selesai setengah tahun dari sekarang. Pada saat itu, akan mungkin untuk mengirimkan kabar dari Anda kepadanya, kata Suan Ming, dengan kedipan hormat di matanya. Jelas, Zheng Wenlong dipandang sangat tinggi oleh dewa kekayaan. Kalau begitu aku akan mempercayakan ini pada saudara Suan Ming. Aku akan segera kembali ke Akademi Cakrawala Tinggi. Kerjasama kita. Saya mengerti. Kami akan mengirim orang-orang kami dari prefektur surga bela diri untuk menerima Anda. Tidak peduli apa yang Anda butuhkan, Anda bahkan tidak perlu meninggalkan pintu Anda. Anda dapat langsung menghubungi kami, kata Suan Ming. Terima kasih banyak. Sejujurnya, perusahaan perdagangan Huayun sangat penting bagi saya. Saat basis kultivasi saya tumbuh, saya harus bekerja sama dengan Anda lebih dan lebih. Anda adalah pendukung saya yang dapat dipercaya, kata Long Chen. Hahaha, kakak Long bercanda. Klien dengan potensi tak terbatas seperti Anda adalah seseorang yang dapat saya percayakan mata pencaharian saya. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu, tertawa Suan Ming. Suan Ming benar-benar mengagumi Long Chen. Di usia yang begitu muda, dia sudah memiliki kekuatan yang menakutkan. Dia telah memenangkan diskusi Dao dan konvensi Marsial Dao. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dia masih memperlakukan Suan Ming sama seperti sebelumnya. Bahkan di hadapan Raja Dunia, Long Chen berani memandang rendah dirinya tanpa rasa takut. Namun dia masih mudah bergaul. Selama bertahun-tahun, Suan Ming belum pernah bertemu orang seperti itu. Suan Ming bahkan secara khusus bertanya kepada Long Chen apa yang dia butuhkan saat ini. Dan sementara Long Chen memang membutuhkan beberapa hal, dia menggelengkan kepalanya karena dia melihat bahwa Suan Ming masih berusaha menebus apa yang terjadi di konvensi Marsial Dao. Bagaimanapun, perusahaan perdagangan Huayun telah membantunya dengan konvensi 9 prefektur, dan menyalahkan mereka atas apa yang terjadi adalah salah. Setelah mendiskusikan beberapa detail lebih lanjut dengan Suan Ming, Long Chen kembali ke kediamannya. Hari ketiga setelah konvensi berakhir, Bai Xiaolei akhirnya bangun. Tapi entah kenapa, cahaya biru muncul di matanya. Ketika ibu Bai Shishi melihat cahaya biru itu, dia berseru, Selamat, Xiaolei. Anda akhirnya membangunkan garis keturunan utama Anda. Petik 2. Betulkah? Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Dan mengapa saya melihat banyak dari Anda? Bai Xiaolei melompat. Ketika orang melihat matanya, mereka tertawa. Bayangan mereka berlipat ganda di matanya, membuatnya pusing. Apa yang Anda tertawakan? Kamu melihat dua kali lipat karena kamu juling sekarang. Itu adalah fenomena normal ketika garis keturunan tiga murid bunga terbangun. Kamu akan baik-baik saja setelah beberapa hari, ibu Bai Shishi menghibur. Cara Bai Xiaolei melindungi Bai Shishi pada akhirnya adalah pemandangan yang sangat memuaskan baginya. Meskipun dia masih anak-anak, dia adalah pria sejati di dalam. Justru karena dia berani menghadapi kematian pada saat itulah potensinya meletus, membangkitkan garis keturunan aslinya. Dia bukan lagi Bai Xiaolei yang lama. Jalur kultifasinya benar-benar dimulai sekarang. Xiaolei, terima kasih. Bai Shishi datang ke Bai Xiaolei. Dia penuh emosi. Dia memikirkan kembali bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Kamu terlalu sopan. Bagaimanapun, kamu akan menjadi penghangat tempat tidur bosku, jadi melakukan sebanyak ini untuk bos itu wajar ae ya. Bai Shishi meraih Bai Xiaolei yang berteriak dan melemparkannya keluar jendela. Dengan Bai Xiaolei terjaga, Longchen membawa semua orang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Xuanming. Kekuatan utama di dalam Silver Moon City kemudian mengirim mereka pergi dengan ucapan selamat tinggal yang hangat dan aneh. Sebuah kapal terbang berangkat, membawa ratusan ribu murid dari Akademi Cakrawala Tinggi. Hanya dalam waktu kurang dari sebatang dupa terbang, Mu King Yun berteriak saat melihat sesuatu di luar jendela. Lihatlah. Bab 3169 yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat. Perhatian semua orang teralih. Mereka melihat ada tumpukan reruntuhan di tanah di bawah. Gunung telah hancur dan sungai telah berubah menjadi danau. Ada mayat di mana-mana. Ini adalah orang-orang klan Xiao. Seru Lu Ming Suan, mengenali jubah mereka. Longchen memandangi mayat-mayat itu seolah-olah dia mengharapkannya. Dia dengan acu-ta'acu berkata, tidak ada yang aneh tentang itu. Yang lemah menjadi mangsa bagi yang kuat. Ini adalah dunia kultivasi. Di mana ada orang, di situ ada dendam. Di mana ada dendam, di situ ada pembunuhan. Klan Xiao telah mendominasi kota Bulan Perak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan menekan kekuatan lainnya. Kekuatan itu harus membayar upeti tahunan kepada mereka hanya untuk diganggu. Mempertimbangkan bahwa kota Bulan Perak menjadi tuan rumah konvensi 9 prefektur, mereka pasti telah menghabiskan banyak keuntungan sementara kekuatan itu hanya bisa menonton dengan kesal. Sekarang klan Xiao telah jatuh, orang-orang itu secara alami akan melunasi hutang mereka dengan mereka. Mereka akan membalas permusuhan itu. Kekuatan utama klan Xiao hilang, dan semua bisnis mereka akan diperebutkan dalam beberapa hari ke depan. Mereka benar-benar mencari kematian untuk berani mencuri skala naga emas. Bahkan penguasa kota Bulan Perak dibunuh oleh bos. Bos tidak ingin melemparkan kemarahannya pada mereka, tetapi mereka benar-benar berani menggunakan trik kotor seperti itu. Mencari kematian, kata Qin Feng dengan jijik. Dia melihat mayat-mayat di tanah tanpa simpati sedikitpun. Sekarang setelah kita pergi, kota Bulan Perak mungkin akan berubah menjadi badai darah karena kekuatan di dalam mencoba untuk memperjuangkan posisi penguasa kota. Jika mereka ingin menjadi penguasa, mereka harus mengeluarkan kekuatan absolut yang mengguncang orang lain. Kemungkinan besar, harga dari intimidasi itu adalah nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Hanya setelah mereka tersesat, semuanya akan tenang, desah Long Chen. Mengapa kamu berbicara seperti orang tua yang bijaksana sekarang? Apakah kamu lupa betapa bodohnya kamu ketika kamu menjadi gila? Tanya Lu Ming Suan. Long Chen saat ini tampaknya telah mendapatkan kembali kebijaksanaan sebelumnya. Dia tampak tenang dan tenang. Lu Ming Suan bahkan curiga bahwa dia telah digantikan atau dirasuki saat itu. Melihat tatapan menghina Lu Ming Suan, Long Chen memutar matanya. Semua orang dapat memahami logikanya, tetapi sebenarnya melakukannya adalah masalah lain. Saat pedangku menembus pedang orang lain, aku masih bisa tenang. Tetapi jika telapak tangan mereka mengenai wajahku, bagaimana aku bisa bertahan? Yang bisa saya lakukan hanyalah menggunakan pedang saya untuk melawan musuh saya tidak peduli siapa mereka. Petik 2. Apakah kamu mengatakan bahwa semua yang kamu katakan pada tahap diskusi Dao tidak berguna? Tanya Lu Ming Suan. Apakah itu berguna atau tidak tergantung pada diri Anda sendiri? Tidak ada hak atau kesalahan mutlak di dunia ini. Tidak ada batasan atau tolak ukur yang ditetapkan untuk mengukur diri Anda dengan sempurna. Jika Anda menemukan seseorang yang berbicara tentang alasan, Anda dapat berbicara dengan mereka. Jika Anda bertemu seseorang yang tidak berbicara alasan, bicaralah dengan kepalan tangan Anda. Apakah Anda pikir alasan berbicara begitu menakjubkan? Jika ya, maka para idiot seperti keluarga Chu, Tuan Muda Wuji, Ku Uya, Gu Yun, dan yang lainnya akan direformasi. Bukan begitu. Jadi terkadang, Anda bisa mendengarkan prinsip, tapi jangan terlalu serius. Juga, sebagian besar dari apa yang saya katakan hanyalah omong kosong yang saya buat, kata Long Chen. Jika para penyembahmu mendengar itu, mereka akan mati karena marah, kata Lu Ming Suan, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pemuja apa? Mereka menyembah kekuatan. Mereka merasa bahwa kekuatan pengendalian memungkinkan mereka untuk mengendalikan segalanya, kata Long Chen. Apakah bukan ini masalahnya? Balas Lu Ming Suan. Tentu saja tidak. Beberapa hal tidak dapat dikendalikan oleh kekuatan, kata Long Chen. Sebagai contoh. Misalnya, saya ingin mengubah Anda menjadi gadis yang berhati murni, kata Long Chen. Mendengar ini, Lu Ming Suan langsung memperbaiki posturnya dan mengenakan kepura-pura yang sangat anggun dan berbudiluhur. Bukankah aku gadis yang berhati murni? Kita belum cukup lama saling mengenal agar kau bisa melihat diriku yang sebenarnya. Anda tidak tahu seberapa dalam saya, dan saya tidak tahu panjang dan pendeknya Anda. Tidakkah Anda pikir itu lancang bagi Anda untuk membuat penilaian seperti itu? Petik 2 Melihat ekspresinya yang dalam, Long Chen menggigil. Dia merinding dan hanya bisa meludah, kamu gadis kotor. Bai Sishi dan yang lainnya bertindak seolah-olah mereka tidak mengerti apa yang baru saja dikatakan karena reaksi apapun akan memberitahu orang lain bahwa mereka mengerti, dan bahwa mereka sama kotornya dengan Lu Ming Suan. Mereka telah menderita banyak kekalahan melawan Lu Ming Suan. Oleh karena itu, setiap kali mereka berbicara dengannya, mereka harus dengan hati-hati merenungkan kata-katanya sebelum mengatakan apapun. Jika ada pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab, mereka akan memilih untuk mengabaikannya. Waktu berlalu di kapal terbang. Sedikit setelah kapal terbang melewati area ini, dua sosok di udara muncul. Salah satunya adalah Bai Zantang, sedangkan yang lainnya adalah Ibu Bai Xiaole. Benar-benar sekelompok pengecut. Bahkan sekarang, mereka tidak berani menyerang. Aku sudah lama menunggu. Bai Zantang menghela nafas kecewa. Dekan secara pribadi telah menunjukkan dirinya dan mengusir klon Enpuda. Jadi para ahli itu mungkin telah menerima perintah Enpuda dan menyerah. Ibu Bai Xiaole menghibur. Pengecut. Mereka tidak berani keluar hanya karena itu. Bai Zantang melotot ke arah kota bulan perak. Apakah kamu cemburu karena Longchen harus pamer dan kamu tidak? Tertawa Ibu Bai Xiaole. Bai Zantang memerah dan berkata, tidak ada yang seperti itu. Menurutmu aku ini siapa? Apakah saya akan peduli dengan pencapaian kecil seperti itu? Aku, aku hanya merasa kelinci-kelinci yang bersembunyi di kegelapan itu butuh pelajaran. Mendengar ini, Ibu Bai Xiaole hanya tersenyum, dan wajah Bai Zantang menjadi semakin merah. Dia dengan marah berkata, puteraku sudah ditipu menjadi adik laki-lakinya. Anda pikir saya hanya bisa menonton saat dia merayu putri saya juga. Setidaknya aku harus menunjukkan kekuatanku agar bocah itu tahu bahwa aku bukan orang lemah. Tapi itu menolak untuk menunjukkan diri, jadi aku tidak punya kesempatan. Bukankah itu menyebalkan? Mengapa Anda tidak berpikir Longchen cukup baik? Tanya Ibu Bai Xiaole. Tidak, tapi anak kecil itu benar-benar tidak menyenangkan. Lagi pula, itu meninju saya sebelumnya, kata Bai Zantang. Mendengar itu, Ibu Bai Xiaole tertawa. Sepertinya Bai Zantang masih menyimpan dendam. Berapa umurmu Anda akan berdali dengan seorang anak? Bagaimana jika dia menjadi menantumu suatu hari nanti? Jika dia, apa yang membuatmu? Apakah kamu tidak mengutuk dirimu sendiri? Cih, jangan membicarakan hal-hal yang menjengkelkan seperti itu. Aku akan pergi memberitahu saudara-saudara lain untuk pergi. Enpuda benar-benar pengecut. Dia bahkan tidak berani bertukar pukulan. Hem, sudah lama aku tidak melihat ayahku bertengkar. Tidak ada yang memberinya kesempatan untuk melakukannya. Setelah menggerutu lagi, mereka berdua menghilang, hanya menyisakan gematawa dari Ibu Bai Xiaole. Bab 3170 kurang moral menyebabkan asap. Pada saat yang sama ketika Long Chen dalam perjalanan kembali ke Akademi Cakrawala Tinggi, berita tentang apa yang terjadi di Konvensi 9 Prefektur menyebar ke seluruh dunia seperti kilat. Alasan yang sangat besar mengapa berita ini bisa menyebar begitu cepat adalah karena perusahaan perdagangan Huayun dipercaya oleh Long Chen untuk menyebarkan berita ini kemana-mana. Pada saat itu, Suan Ming melompat kaget ketika Long Chen memintanya melakukan ini. Perusahaan perdagangan Huayun tersebar di seluruh dunia abadi. Menyebarkan informasi ini akan menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa monster akan mengarahkan pandangan mereka pada Long Chen. Di dunia abadi, semakin besar ketenaran seseorang, semakin banyak penantang yang mereka miliki. Itu karena cara tercepat untuk mendapatkan ketenaran adalah mengalahkan seseorang yang bahkan lebih terkenal. Karena pengaruh perusahaan perdagangan Huayun benar-benar besar, berita bahwa Long Chen telah membunuh murid Npuda pasti akan menyebabkan keributan. Long Chen mungkin akan menghadapi penantang yang tak terhitung jumlahnya begitu kata ini sampai kepada mereka. Suan Ming memperingatkan Long Chen tentang ini dan untuk mempertimbangkan kembali, tetapi Long Chen mengatakan semakin besar keributan, semakin baik. Justru itulah yang dia inginkan. Karena dia sangat yakin, Suan Ming dengan cepat mengatur segalanya. Perusahaan perdagangan Huayun memiliki jaringan informasi mereka sendiri. Ketika mereka ingin mengumumkan sesuatu, kecepatan penyebarannya tidak terbayangkan. Seluruh dunia abadi menerima berita ini dalam waktu singkat. Npuda adalah sosok dengan banyak ketenaran bahkan mempertimbangkan seluruh dunia abadi. Bagi seseorang untuk membunuh murid favoritnya tepat di depannya benar-benar besar. Oleh karena itu, nama Long Chen tersebar di setiap sudut dari sembilan langit dan sepuluh tanah. Hahaha, saya tahu bahwa saya akan segera mendapatkan kabar dari Anda. Anda bahkan membunuh murid Npuda. Kamu punya nyali? Hahaha. Petik 2 Seorang pria berambut panjang dengan busur di punggungnya terbang di udara dengan pedang terbang. Dia tampan, dengan sisa lemak bayi yang masih tersisa di dagu bawahnya. Dia memegang batu giyok fotografi, dan melihat video di dalamnya, dia tertawa. Orang ini adalah Monian. Jika Long Chen melihat Monian saat ini, dia pasti akan merasa terkejut. Aura Monian saat ini dalam dan berat. Tatapannya seperti listrik. Dia telah mencapai alam empat puncak pertengahan. Adapun busur di punggungnya, itu memiliki aura yang menakjubkan. Saat dia melaju di udara, raungan samar binatang purba bisa terdengar dari tali busur. Kamu, jika kamu punya nyali, diamlah. Mari kita lihat apakah aku bisa mengalahkan bolamu sekarang juga. Saat Monian terbang di udara, tidak jauh darinya ada banyak ahli yang mengejar dan mengutuknya. Bagaimana keluarga Guanlong Huo kami menyinggungmu? Anda berani merampok kuburan leluhur kami? Aku pasti akan mencabik-cabikmu jika aku menangkapmu. Berhenti di sana, Anda tidak bisa pergi. Setelah menyinggung keluarga Huo kami, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari prefektur Yauhua. Ada ratusan dewa surgawi mengutuk Monian. Namun, Monian tampaknya tuli terhadap tangisan mereka. Bahkan dewa surgawi tahap akhir benar-benar diabaikan olehnya. Anak kecil, tidak buruk. Anda memiliki kekuatan seperti itu di alam api surgawi. Apa yang akan terjadi jika Anda mencapai alam empat puncak? Kamu masih tegar seperti biasanya, tapi ada apa dengan pakaian pengemis itu? Nah, status Anda pasti akan melambung setelah ini. Tidak bagus, saya harus bekerja keras. Di benua surga bela diri, Anda selalu menekan saya. Di sini, di dunia abadi, Anda harus menjadi orang yang mengikuti saya. Jarang surga memberi saya kesempatan untuk membalik timbangan. Saya harus menangkap kesempatan ini dan tidak membiarkannya mengejar. Melihat pertarungan Longchen melawan Ku Uya dan Guiyun, Monian bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia berbalik dan berteriak kepada orang-orang di belakangnya. Hei, berhenti mengejarku. Bahkan jika Anda bisa mengejar, Anda tidak bisa mengalahkan saya. Katakan saja jika Anda memiliki musuh dan jika musuh memiliki beberapa batu nisan yang menarik. Aku akan membantumu membalas dendam, oke? Pedang tajam akan memenuhi udara gunung yang tinggi dan menjulang. Di puncak gunung ini ada pedang, dan diarahkan ke langit. Jutaan bintang berputar mengelilinginya. Namun, ketika sinar matahari jatuh ke tanah, pedang raksasa itu menghilang. Sebaliknya, hanya ada dunia yang runtuh. Dari bawah melihat ke atas, seolah-olah mereka melihat gunung berapi meletus dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga hukum ruang waktu dilanggar. Itu membentuk arus yang meledak ke langit. Dari atas melihat ke bawah, itu seperti jutaan pedang telah dipadatkan menjadi pedang sungai berbintang yang menusuk ke bumi. Kehendak pedang dao terus-menerus menghancurkan hukum dunia. Dalam domen ini, tidak ada tau lain yang bisa masuk. Tidak ada hukum lain yang bisa mengganggu. Yang ada, hanyalah kehendak pedang. Puncak pedang terkubur. Legenda adalah bahwa disinilah leluhur pedang mengubur pedangnya. Leluhur pedang dao ini adalah salah satu leluhur surgawi era terpencil. Itu adalah keberadaan yang menakutkan, tetapi apapun yang berkaitan dengan era sunyi itu kacau dan tidak jelas. Menurut teks, zaman dahulu adalah awal dari dunia kultivasi, sehingga disebut zaman awal. Dengan kata lain, hanya di zaman dahulu kultivasi dimulai. Dikatakan bahwa semua teknik kultivasi dan keterampilan pertempuran pada waktu itu adalah bentuk embryonik yang paling primitif. Begitu banyak waktu telah berlalu sehingga semuanya kacau. Namun, era sunyi bahkan lebih jauh ke belakang. Itu adalah era kekacauan, di mana umat manusia berada di bagian bawah rantai makanan. Tidak ada catatan tertulis tentang seperti apa kehidupan saat itu. Hanya beberapa mural kuno yang menggambarkan betapa sulitnya hal-hal saat itu. Era sunyi adalah waktu binatang buas. Kemanusiaan nyaris tidak ada di antara celah-celah. Dikatakan bahwa Jiuli, Heaven Eye, Fallet Blood, dan ras kuno lainnya dapat ditelusuri kembali ke zaman dahulu kala. Tetapi lebih jauh ke belakang tidak mungkin untuk dilacak karena tidak ada catatan untuk mereka ikuti. Adapun puncak pedang terkubur, itu berasal dari leluhur pedang era terpencil. Legenda ini hampir mustahil untuk dipercaya, tetapi tidak ada yang berani mempertanyakannya. Puncak pedang terkubur adalah tanah suci di dalam sembilan langit dan sepuluh tanah. Sepanjang miliaran dan miliaran tahun sejarah dan pertempuran dunia abadi, tidak ada yang berani menantang puncak pedang terkubur. Itu adalah tanah suci bagi para pembudidaya pedang. Siapapun yang berani menghujat puncak pedang terkubur akan menyinggung setiap pembudidaya pedang di dunia. Dikatakan bahwa leluhur pedang memahami pedang dao di era yang sunyi, dan karena kurangnya diagram dan bahasa, tidak ada yang mampu memahami pedang dao ini selama puluhan ribu tahun. Oleh karena itu, leluhur pedang akhirnya mengubur dirinya dengan pedangnya, menggabungkan jiwanya ke dalam pedang dao, menawarkan pedang dao kepada semua pembudidaya untuk dipahami. Selama pembudidaya pedang masih ada, kehendak leluhur pedang tidak akan terhapus. Itu akan selamanya ada di dunia ini. Pembudidaya pedang yang tak terhitung jumlahnya datang ke puncak pedang terkubur untuk memberi penghormatan. Tetapi sebagian besar dari mereka memiliki bakat yang terbatas dan hanya bisa tinggal di bagian bawah gunung. Jika mereka bisa mencapai pinggang gunung, mereka akan diterima di gerbang puncak pedang terkubur, dan ahli pedang akan memberi mereka petunjuk tentang pedang dao. Di puncak gunung ada sembilan set langkah, dan ini adalah tempat latihan pamungkas di puncak pedang terkubur. Di tangga ketiga adalah seorang pria dengan pedang di punggungnya, melihat batu giok fotografi di tangannya. Tangannya, yang biasanya stabil seperti batu, gemetar. Bos, Xifeng akan segera menemukanmu. Melihat sosok di batu giok fotografi, mata Yue Xifeng berubah berkabut. Setelah setahun, dia akhirnya mendapatkan beberapa informasi tentang bosnya. Mengambil napas dalam-dalam, Yue Xifeng melangkah ke tangga keempat. Pada saat itu, pedang ki yang sombong menebasnya dari segala arah. Dia langsung ditenggelamkan oleh pedang ki yang tak ada habisnya itu. Terima kasih telah menonton!